Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan akan mengubah dominasi BBM ke bahan bakar nabati, sedangkan bahan bakar gas tidak termasuk opsi yang direkomendasikan. Mengutip data Kementerian Riset dan Teknologi, cadangan sumber energi gas diperkirakan hanya bertahan 42 tahun lagi. Saat ini nilai cadangan gas alam Indonesia berada di kisaran 135 triliun soft standard cubic feet dengan produksi sekitar 8 ribu per juta kaki kubik per hari. Minimnya pasokan membuat gas tidak menjadi prioritas rekomendasi dalam kebijakan Kementerian Keuangan. Hal ini terlihat dari 2 per 3 pasokan gas LPG domestik berasal dari impor. Belum lagi Indonesia mengekspor mayoritas produksi gas dalam negeri, sementara distribusi cadangan gas terganjal soal infrastruktur.